Selamat pagi, saya Grace Kodia dengan NIM 19 026 11 169. Pada kali ini, saya akan melakukan pemiksaan EHT, yaitu otoskopi, venoskopi anterior, dan ovarin dengan menggunakan spatula lidah. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dutup Gris yang bekerja di poli hari ini. Berdasarkan anonisis saya, maka saya akan melakukan pemiksaan melanjutkan, yaitu pemiksaan otoskopi, pemiksaan venoskopi anterior, dan pemiksaan ovarin dengan menggunakan spatula lidah. Tujuan dari pemiksaan ini adalah melihat apakah ada kelaingan-kelaingan pada area peringan hidung dan pengorokan Ibu. Pada saat pemiksaan nanti, akan terasa koron yang melu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu. Apabila Ibu sudah bersedia, maka saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian saya akan menggunakan alat perhimpunan diri, dan juga mempersiapkan alat dan bahan. Setelah saya mencuci tangan, kemudian saya memakai alat perhimpunan diri, dan juga sudah menyiapkan alat dan bahan, Maka, pertama-tama saya akan menunjukkan cara untuk memakai lampu kepala terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama kita longgarkan ikatan lampu kepalanya sebelum dipasang di kepala. Kemudian, kita letakkan di kepala, dan kencangkan ikatan dari lampu kepala itu. Kita posisikan lampu berada di gula-gula di antara kedua mata, kemudian kita nyalakan lampunya, dan kita arahkan sinar pada telapak tangan pemiksa. Kita letakkan kira-kira dengan jarak 30 cm di depan pemiksa, kemudian kita fokuskan sinar lampu dan membentuk sudut 15 derajat dari aksi semata pemiksa. Pada pemiksaan, telinga dan hidup dilakukan pada kedua sisi secara pergantian, dapat didahului dengan sisi yang sehat terlebih dahulu. Ada sedikit perbedaan untuk pasien dewasa dan pasien anak-anak. Jadi, untuk posisi pasien pada pasien dewasa, pada pemeriksaan THD ini, pasien tutup tegak di kursi berhadapan dengan pemeriksaan. Kemudian, kaki pasien dan pemeriksa bersisian serta tidak saling mengangkali. Sedangkan pada posisi anak, itu ada dua posisi, yaitu saat pemeriksaan THD dengan asisten dan juga tanpa asisten. Apabila dengan asisten, jadi pertama-tama anak ini dipangku oleh keluarga menghadap ke pemeriksaan. Kemudian, kedua tangan dari keluarga merangkul tangan dan badan anak. Kedua kaki dicepit di bahar pemeriksaan. Setelah itu, asisten atau perawat dapat memegang kepala pasien dan dapat memberikan kepala anak sesuai dengan keperluan pemeriksaan. Namun, apabila tidak ada asisten, maka anak dipangku oleh keluarga menghadap ke pemeriksaan. Kemudian, satu tangan dari pemangku merangkul tangan dan badan anak. Kedua kaki dicepit di bahar pemeriksaan. Dan satu tangan lagi, dari pemangku memegang dari anak dan menyandarkan kepala anak di dada atau di bahu pemangku. Baik ibu, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan telinga luar dan juga mastoid. Jadi, pada pemeriksaan ini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada auricula atau daun telinga dan juga sekitarnya. Jadi, saya akan perhatikan apakah ada deformitas, kemudian pencolan, fistula, preauricular, tanda radang, squama, bekas luka, dan juga tanda trauma seperti loserasi, bendaran, atau juga hematum. Setelah itu, saya juga lakukan inspeksi apakah adanya sekret yang berboh dari tanales akustikus esterna dan juga saya akan tertukar jenis sekretnya. Setelah saya lakukan inspeksi, saya akan melakukan perabahan pada auricula. Jadi, saya akan menilai apakah ada kiri tekan, kemudian rasa panas, kemudian apabila terdapat bencolan, maka saya akan menentukan jumlahnya, kemudian konsistensi dari bencolannya, warna, ukuran, dan juga regio dari bencolannya. Setelah itu, setelah saya merabah, maka saya akan melakukan tarikan auricula ke atas dan juga ke bawah, dan juga saya akan menekan dari trakus. Jadi, saya di sini akan menilai apakah ada nyari dari auricula, dari nyari tekan trakus, dan juga untuk menilai apakah ada tanda radang dari telinga. Setelah itu, saya akan melakukan inspeksi di regio mastoid. Jadi, pada regio mastoid ini, saya akan menilai apakah adanya tanda radang, kemudian fistula, abscess, atau juga bencolan, dan juga tanda trauma. Setelah lakukan inspeksi, maka saya akan melakukan palpasi dari regio mastoid ini. Saya ingin mengetahui apakah adanya nyari tekan, bencolan, fluktuasi, dan juga gravitasi. Saya akan juga memperhatikan apakah ada pembesaran kegiat genta-gening di regio pre dan juga retro auricula. Selanjutnya, adalah pemeriksaan kanalis akustikus eksternal dan juga membran divani dengan menggunakan lampu kepala. Jadi, pertama-tama kita akan melakukan tarikan pada auricula ke arah posterior superior dan juga trakus ke arah anterior. Untuk bertujuan memperlebar dari kanalis akustikus eksternal. Untuk penarikan ini, ada dua teknik, yaitu menggunakan dua tangan dan juga satu tangan. Untuk teknik dua tangan, jadi satu tangan menarik auricula ke arah posterior superior, memakai dengan ibu jari dan juga terunjuk. Dan tangan satunya dengan jari terunjuk mendorong trakus ke arah anterior. Sedangkan teknik satu tangan, auricula ini ditarik ke arah posterior superior, memakai ibu jari dan jari tangan. Sedangkan trakus ditarong ke depan, memakai jari terunjuk. Setelah itu, untuk KKAE dan juga membran divani ini dapat diinspeksi lebih jelas. Apabila kita memerlukan spek hulung, juga dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan spek hulung. Untuk caranya, yaitu pertama, kita harus pastikan terlebih dahulu, lampu otoskop ini menyala dan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian kita pasang spek hulung sesuai dengan ukuran dari kanalis akustikus eksternal dari pasien. Setelah itu, kita pegang otoskop seperti memegang pensil, jadi ibu jari ini, ibu jari dan jari-jari lainnya pada arah horizontal. Kemudian kita lakukan tarikan auricular ke arah posterior superior, memakai dengan tangan yang bebas. Kemudian kita masukkan spek hulung otoskop secara lembut dan hati-hati. Setelah itu, jari kelingking pemeriksa, jadi jari kelingking saya dapat saya gunakan untuk menstabilkan posisi otoskop dengan menempelkannya di pipi pasien. Setelah itu, spek hulung akan saya gerakan ke atas, kemudian ke bawah, ke kanan, dan ke kiri di bagian dalam KAE untuk memperluas lapang pandang. Kemudian, saya akan lakukan inspeksi KAE terlebih dahulu, jadi saya akan perhatikan apakah ada edema, kemudian hipremi, serumen, sekret, dan juga bencolan yang mungkin tumor atau jaringan granulasi atau juga poli. Kemudian saya juga bakal lihat apakah ada mikrotik plak, kemudian juga benda asing, ekstrosis, atau juga kelingking tal seperti stenosis dan juga apresia. Setelah inspeksi KAE selesai, maka saya akan lakukan inspeksi dari membran timpani. Pada membran timpani ini, saya akan lakukan terlebih dahulu, saya akan lihat apakah ada serumen, dan juga benda asing. Apabila ada, maka saya akan lakukan pembersihan terlebih dahulu. Kemudian, apabila ada serumen, maka setelah dibersihkan, maka saya akan melihat batas dari membran timpani-nya. Kemudian, warna, kemudian kontur, refleks cahaya, dan juga dari posisi header of maleus, dan juga shot process dari maleus. Nah, setelah itu, saya akan juga perhatikan apakah adanya perforasi membran timpani, dan juga apabila ada, saya akan menentang lokasinya, dan juga jenisnya, seperti sentral, marginal, antik, subtotal, atau juga total. Pemeriksaan ke-2 adalah pemeriksaan di hitung luar. Jadi, pemeriksaan ini, saya akan pertama-tama berawal dari inspeksi hitung luar, dan juga struktur sekitarnya. Saya akan perhatikan apakah ada deformitas, kemudian kelayan betul seperti sedermos, atau juga deviasi dari atas itu. Kemudian, saya juga akan menerai tanda-tanda latim dari infeksi, seperti kemerahan, edema, dan pus. Saya juga akan menilai apakah ada tanda trauma seperti hematom, laskasi, perjalanan, atau luka. Selain itu, juga kita dapat melihat apakah adanya sikatrik, sakrat, yang keluar dari, dan sehat, yang keluar dari parfum nasi. Setelah inspeksi, kita lakukan palpasi pada hitung luar, dari pangkal, hitung, hingga kateks. Jadi, untuk mengetahui apakah ada diri tekan, gravitasi, edema, dan juga penjualan. Setelah melakukan pemeriksaan hidung luar, maka dapat melakukan pemeriksaan obstruksi hidung. Jadi, kita dapat menekan salah satu alanasi. Jadi, kita pertama menekan salah satu alanasi, dan pemerintah pasien untuk menarik nafas. Kemudian, diulangi pada sisi lainnya. Pasien diminta untuk menilai parfum nasi mana yang lebih lapang saat menarik nafas. Selanjutnya, dalam pemeriksaan rhinoskopi anterior. Jadi, untuk rhinoskopi anterior ini, pertama-tama kita harus memilih ukuran spekulum hidung. Ini harus sesuai dengan besar jari nafas pasien. Kemudian, untuk cara memegang spekulum hidung ini, jadi kita pertama pegang spekulum dengan tangan yang non-dominan. Kemudian, impu jari berada pada gagang bawah dari spekulum. Kemudian, jari tengah dan hingga keringking berada pada gagang atas sampai menyentuh gagang bawah. Kemudian, jari terunjuk ini bebas, dibiarkan bebas. Kemudian, setelah itu kita masukkan, pertama-tama masukkan spekulum dengan posisi tertutup ke dalam parfum nasi. Kemudian, kita letakkan jari terunjuk di atas alanasi sisi yang diperiksa. Buka spekulum perlahan-lahan dan gunakan jari terunjuk untuk membatasi gerakan agar tidak terlalu lebar. Setelah itu, jadi untuk evaluasi pertama, kita evaluasi karum nasi secara umum. Jadi, kita perhatikan apakah adanya kompusta leonum, sekret, kusta, perdarahan, kemudian poli, tumor, atau juga kainan anatomi seperti deviasi dari sekturnasi. Apabila ada secret, maka kita harus tentukan konsistensinya. Jadi, kita tentukan serus, kemudian apakah mucoid, samuinus, pumulen, atau juga mukupumulen. Setelah itu, kita evaluasi, maka kita perhatikan kondisi dari kontra inferior. Mulai dari warnanya, apakah merah muda, hiperemi, pucat, atau lipid. Kemudian, morfologinya, kongesi, dekongesi, hipertropi, atau juga atropi. Setelah dilakukan memperhatikan kondisi dari kontra inferior, maka kita dapat lanjut ke perperiksaan dari sekturnasinya. Jadi, kita perhatikan apakah adanya deviasi, kemudian keadaan dari fleksus diserba, kemudian perforasi, dan juga tanda-tanda hematum atau abses. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan kontra media dan juga meatus media. Dengan mengarahkan spekulum ini diarahkan ke atas, kemudian meminta pasien untuk sedikit mendengarkan kepala apabila diperlukan. Kita perhatikan apakah adanya sekret, kemudian polip, dan juga krustang. Saat pemeriksaan ritoskopi anterior ini, kita juga dapat lakukan untuk melihat fenomena paratumologi. Jadi, untuk pemeriksaan fenomena paratumologi ini, tujuannya adalah untuk pemeriksa gerakan dari paratumologi. Syaratnya, jadi, kontra inferior ini harus dikongesi, dan juga saya atau pemeriksa ini dapat mampu melihat daerah norsofaring melalui pemeriksaan dengan rhenoskopi anterior. Ini yang pertama yang dapat dilakukan adalah kita lakukan pemeriksaan rhenoskopi anterior dengan memfokuskan pandangan pada daerah norsofaring. Kemudian, meminta pasien untuk mengucapkan I secara berulang. Ibu, tolong Ibu, di ucapkan I secara berulang ya, Ibu. Nah, kita akan perhatikan apakah ada gerakan dari paratumologi secara sebagai bayangan hitam yang bergerak naik di daerah norsofaring. Fenomena paratumologi ini dapat positif maupun negatif. Jadi, untuk positif, ini apabila terdapat gerakan dari paratumologi. Ini dapat dikatakan kondisi normal. Apabila kondisi tidak normal, jadi tidak ada gerakan dari paratumologi, dikatakan fenomena paratumologi ini negatif. Hal ini dapat terjadi apabila ada masalah di daerah norsofaring yang menghambat gerakan dari paratumologi seperti hipertrofi adenoid atau juga tumor dari norsofaring. Pemeriksaan selanjutnya, yaitu ada pemeriksaan turol dengan menggunakan spatula lidah. Jadi, yang pertama, sebelum itu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada bibir dan juga kaktitas orang. Kita lakukan inspeksi bibir pasien, kemudian kita perhatikan mulai dari warnanya, apakah normal atau ibrahimnya, dan juga isenosis. Kemudian, apakah ada edema, kemudian lisis seperti vesicle, kursuta, atau juga ulkus. Dan perhatikan juga apakah ada penjolan, dan juga tanda-tanda trauma. Kemudian, kita meminta pasien untuk membuka mulutnya, dan juga inspeksi dari paratumologi pasien. Kita perhatikan apakah orang higieni pasiennya ini baik atau tidak. Kita lihat kondisi gigi-gigi, kemudian lidah, mukosa buka, dan juga paratumnya. Jadi, pasien diminta untuk mengangkat atau menggantarkan lidahnya. Kita evaluasi mulai dari dasar kafunori, serta sisi kanan dan kiri dari lidah. Kita melihat apakah adanya urkus, kemudian tumor, dan juga pelak pada lidah. Setelah selesai, maka kita dapat memulai dengan pengurusan lorokaling, dan juga torsil dengan menggunakan spatula lidah. Pertama, kita meminta pasien untuk membuka mulutnya, dengan lidah tetap di dalam kafunoris. Setelah itu, meletakkan spatula lidah pada 2 per 3 anterior lidah, dan menekan secara perlahan. Pasien diminta untuk bersuara A. Ibu, tolong, bersuara A ya. Setelah itu, kita inspeksi terlebih dahulu pada ovarin. Kita perhatikan kondisi pilar anterior, torsil kanan dan kirinya, kemudian torsil kanan dan kiri, kemudian ufula, dan juga dinding belakang dari varin. Setelah selesai inspeksi ovarin, kita lanjut ke pilar torsil. Kita perhatikan mulai dari simetrisnya, kemudian apakah adanya moments, kemudian akses atau membran atau juga pseudomembran. Setelah belakang torsil, kita berpindah ke torsil, kita perhatikan mulai dari warnanya, bentuk tersebutannya, besarnya, apakah adanya detritus, kemudian membran atau pseudomembran. Dan juga kita meniak apakah ada korpus alertum di sana. Untuk pembesaran torsil ini, kita dapat menyatakan T0 sampai T4. Untuk selanjutnya adalah ufula. Jadi kita mulai dari ufula, kita lihat posisinya berada di tengah, atau bergeser. Kemudian, apakah ada edema, warna, dan juga bifida. Setelah ufula, kita dapat bifida untuk melihat dinding, dan juga dinding belakang dari varin. Jadi mulai dari warnanya, maramudan atau iberemi, kemudian apakah ada granula, ipertrofi, atau juga postnarf. Nah, selanjutnya. Baik ibu, untuk pemeriksaan telinga hidung dan tenggorokan ini sudah selesai. Untuk hasilnya, jadi pada pemeriksaan ini, saya tidak mendapatkan adanya keringan pada telinga hidung maupun tenggorokan ibu. Untuk saat ini, ibu, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Baik ibu, apabila tidak ada pertanyaan, maka pemeriksaan ini sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.